Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabado Pak Mirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Gimana kabarnya? Moga semuanya sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Nah Pak Mirsa kita balik lagi di acara kisah teladan Ya seperti biasa di acara kisah teladan kita akan menceritakan sebuah kisah Dari para sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w Mereka adalah generasi terbaik Yang patut untuk kita keteladani dalam kehidupan mereka Kehidupan mereka semuanya ya Itu sangat luar biasa Memiliki kisah yang wow Kalau kita membacanya Kalau kita mendengarkannya Maka sesungguhnya Mungkinkah kalau aku dahulu Berada di posisinya Aku menjadi orang yang beriman Pak Mirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan menceritakan kembali seorang sahabat yang mulia Abu Zar Al-Ghifari Yang di episode yang lalu kita telah menceritakan Bagaimana proses Abu Zar Al-Ghifari Masuk ya ke dalam agama Islam Dengan hati-hati Dengan rasa penasarannya terhadap Nabi yang diutus Atau ada seorang laki-laki Yang di Mekah Kemudian dia mengaku sebagai Nabi Dia penasaran dan ingin menjumpainya Karena dia sudah kegerahan Terhadap agama-agama yang dia lihat Jadi sekelilingnya yang hanya menyembah berhala Yang dilogikanya Itu tidak mungkin Tidak mungkin agama seperti itu Akhirnya Pak Mirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Zar Al-Ghifari pun Datang ke Mekah Dan dengan berbagai Perjalanan hidupnya Dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan dia mengikrarkan syahadat Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita lanjutkan kembali kisahnya Ini pemirsa yang diramati Allah Abu Zar Al-Ghifari Akhirnya masuk Islam Dia tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dia tinggal bersama Rasulullah Dia belajar agama Islam Dia belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya Dia belajar firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Lewat lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya pemirsa Ketika Rasulullah mengajarkan beberapa firman Allah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pembersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari Wahai Abu Zar Jangan kau sampaikan keislamanmu Di hadapan orang-orang kafir Quraish Karena sesungguhnya Aku takut Aku khawatir Mereka nanti akan membunuhmu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian apa? Jawaban dari Abu Zar Al-Ghifari Ini pemirsa yang diramati Allah Wallahi ya Rasulullah Wallahi ya Rasulullah Demi zat yang mengutusmu Sesungguhnya Aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah ini Sebelum aku umumkan Aku berdiri di hadapan orang-orang kafir Quraish itu bahwasannya aku menunjukkan aku telah masuk ke dalam agama Islam aku tunjukkan ke mereka bahwasannya aku telah beragama Islam kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengucapkan satu katapun Rasulullah hanya diam pemirsa yang diramati Allah SWT ternyata perkataan Abu Zidhar Al-Gifari itu bukan hanya ya omong kosong belaka melainkan keesokan harinya ia langsung datang ke masjid dia berdiri di hadapan orang-orang kapir Quraish yang ketika itu sedang duduk-duduk di masjid kemudian dia mengatakan woy omong-omong Quraish orang-orang Quraish dengarkan ini sesungguhnya aku telah masuk ke dalam agama Islam aku telah mengakui bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dengan suara yang lantang dia mengucapkan hal tersebut di hadapan orang-orang Quraish satu persatu wong Quraish menyat berdiri kemudian dia menghampiri Abu Zhar Al-Gifari datangnya kuesopo langsung bukan satu dua orang melainkan orang-orang rame datang ke Abu Zhar Al-Gifari untuk memberikan salam bogemnya satu persatu semua wah ayo-ayo ini orang ini udah murtad nih kasih pelajaran nih sama orang yang udah murtad dari agamanya mukul habis kebukin Abu Zhar Al-Gifari di masjid ketika itu oh alhamdulillah ya hampir mati alhamdulillahnya datang pula paman Rasulullah s.a.w. ketika itu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang woi-woi-woi apa-apaan kalian ini woi-woi-woi udah-udah wah kalian nih kalian tau siapa ini yang kalian gebukin kalian tau siapa yang kalian pukulin ini ha kata Al-Abbas ini orang Al-Gifari ini kopilah dari Gifari sembarangan sampe mukul-mukul gue gelam gue ngertikan dimana orang Al-Gifari tinggal kalau kita lagi berdagang dari Mekah menuju saham sana kita lewati orang-orang Al-Gifari kalau orang Al-Gifari tau kita ngebukin orang kau bilanya kalian nanti berdagang dicegat habis kalian kata Al-Abbas amirin rahmatullah s.w.t kemudian apa kata ya dari ulangkab kuresinan bubar 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 mereka bubar dengan meninggalkan renyekan Abu Zar Al-Gifari yang udah boncrot-boncrot dipentungi sama mereka amir sayang rahmatullah s.w.t itulah perjuangan ya keberanian dari Abu Zar Al-Gifari berani nekat mengiklalkan keislamannya dihadapan orang-orang kapil kurais walaupun tau dia konsekuensinya nyawanya bakalan terancam tapi itulah Abu Zar Al-Gifari pemirsa yang rahmatullah s.w.t insyaallah kita akan lanjutkan kembali kisah Abu Zar Al-Gifari ini setelah beberapa yang mau lewat berikut ini selamat menikmati pemirsa kita kembali lagi ya di acara kisah teladan ya kita masih menceritakan tentang sosok sahabat yang mulia yaitu Abu Zar Al-Gifari tadi sudah kita ceritakan bagaimana dia masuk islam akhirnya dia digebukin ya karena dia nekat untuk mengikrarkan keislamannya di masjid Dilharam ketika itu ya kemudian dia mengucapkan dihadapan orang-orang kapil kurais yang berada di masjid tersebut dan beribadah kepada berhala akhirnya dia pun dipentungi digebukin oleh orang-orang tersebut Alhamdulillahnya dia diselamatkan oleh Al-Abbas yang ketika itu lewat disitu pemirsa yang diramati Allah SWT ya akhirnya pemirsa Rasulullah SAW pun datang ya ataupun berkata kepada Abu Zar Al-Gifari walau Abu Zar kan sudah ku peringatin jangan kamu ya sampaikan ke islaman kemudian Abu Zar tanpa rasa menyesal pun mengatakan gak apa-apa Rasulullah yang penting aku sudah puas aku sudah mengikrarkan ya keislamanku dihadapan orang-orang kapil kurais itu Masya Allah pemirsa yang diramati Allah SWT kemudian tak lama berselang Rasulullah SAW memerintahkan Abu Zar Al-Gifari untuk pulang ke kampung halamannya untuk berdakwa disana kata Rasulullah SAW wahai Abu Zar pulanglah kamu ya sampaikanlah apa yang engkau lihat dan apa yang kamu dengar kepada mereka ajaklah mereka ya kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah akan memberikan manfaat kepada mereka melalui lisan yang atau lisanmu firman-firman Allah yang kau sampaikan kepada mereka ya ya semoga saja mereka akan mendapatkan sebuah pahala yang Allah telah janjikan dan kalau nanti kamu mendengar aku sudah menang maka datanglah kamu kepadaku kata Rasulullah SAW akhirnya ya Abu Zar Al-Gifari kami mendengar dan kami taat kepadamu wahai Rasulullah SAW Abu Zar Al-Gifari pun meninggalkan kota Makkah untuk pulang ke Kabila Al-Gifar pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Abu Zar Al-Gifari pulang kampung Masya Allah dan orang pertama yang menjumpai Abu Zar Al-Gifari adalah saudaranya jelas Anas Ahlan wa sahlan selamat datang wahai Abu Zar Al-Gifari kamu telah pulang dari Makkah nah apa yang kau bawa nah gitu kan kemarin itu ceritanya Abu Zar itu kan menitipkan keluarganya kepada kepada si Anas saudaranya Abu Zar Al-Gifari kemudian apa kata Abu Zar Al-Gifari wahai Anas sesungguhnya aku telah masuk Islam aku telah membenarkan perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisannya nabinya lewat lisan rasulnya Rasulullah SAW kemudian apa kata Anas wahai Abu Zar sesungguhnya aku tidak pernah memencimu dan aku tidak memiliki permusuhan kepadamu kalau kau masuk Islam maka aku akan masuk Islam juga akhirnya pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Abu Zar Al-Gifari mengajak orang-orang di sekelilingnya mengajak keluarganya untuk masuk dalam agama Islam dia menyebarkan Islam di kalangan orang-orang Al-Gifar dan banyak tidak sedikit orang Al-Gifar yang mau menerima dakwa yang hak dakwa yang benar dakwa Rasulullah SAW dan menerima Islam mereka pun bersahadat Nashadu Allah ilaha illallah wa Nashadu Anna Muhammad Rasulullah akhirnya banyak orang-orang Al-Gifar yang masuk Islam dan juga banyak ya dan tidak ada yang tertinggal dari keluarga Abu Zar Al-Gifari yang masuk dalam agama Islam pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun walaupun ada sebagian kelompok yang masih agak ragu untuk langsung masuk agama Islam mereka mengatakan udah gini aja kita tetap dalam agama ini kita tetap dalam agama nenek moyang kita kita tetap masih menyembah berhala ya sampai betul-betul nanti Muhammad hijrah ke Madinah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bener ya ketika Rasulullah SAW hijrah ya dari Mekah ke Madinah akhirnya mereka itu bukan hanya ya mau kondok ya ngomong-ngomong kodokodo aja tapi bener-bener dia pun masuk Islam kebanyakan orang Gifari ketika itu masuk dalam agama Islam ketika Rasulullah SAW ya hijrah dari Mekah menuju Madinah nah pemirsa kemudian ya banyak juga nih orang-orang Al-Gifar yang ikut Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ataupun dari Kabila Gifar menyusul Rasulullah SAW ke Madinah hingga pemirsa Abu Zhar Al-Gifari belum juga menyusul Rasulullah sampai tiba waktunya ketika itu perang Badar belum belum Abu Zhar belum pindah masih tinggal di Kabila Gifar kemudian perang Uhud perang Uhud kan luar biasa itu kalau Muslimin itu nanti insya Allah kita akan ceritakan di lain waktu nanti belum juga pindah sampai akhirnya perang hondak terjadi belum juga pindah Abu Zhar dan setelah perang hondak selesai Abu Zhar Al-Gifari pun mempersiapkan bekalnya dia nyusul Nabi dia nyusul Rasulullah SAW menuju ke Madinah akhirnya berangkatlah Abu Zhar Al-Gifari dan dia berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW dan Rasulullah langsung menyambut Abu Zhar Al-Gifari dengan wajah yang berseri-seri Abu Zhar Al-Gifari selalu ketika berjumpa dengan Rasulullah Rasulullah selalu menampilkan wajah yang tersenyum dia selalu mendoakan kebaikan kepada Abu Zhar Al-Gifari Rasulullah selalu mendoakan kebaikan kepada Qabilah orang-orang dari Al-Gifar Mersen Rahmatullah subhanahu wa ta'ala akhirnya Abu Zhar Al-Gifari pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmah untuk mengabdikan dirinya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menyambut keinginan Abu Zhar Al-Gifari kemudian bagaimanakah cerita berikutnya Insyaallah kita akan ceritakan setelah jeda yang mau lewat berikut ini Terima kasih Pemirsa kita balik lagi di acara kisah teladan masih menceritakan sahabat yang mulia Abu Zhar Al-Gifari akhirnya tadi kita ceritakan bahwa Abu Zhar Al-Gifari pun hijrah mengikuti Rasulullah setelah perang hondak dia nyusul Nabi ke Madinah akhirnya berkhidmat di sana sampai akhirnya pemirsa yang rahmat Allah SWT Allah pun mewafatkan sosok manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia air mata berjucuran banyak sahabat yang sedih namun itulah ketentuan Allah SWT termasuk Abu Zhar Al-Gifari dia merasa kesepian ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia majlis-majlis mulai berkurang mulai sepi akhirnya Abu Zhar Al-Gifari pun pemirsa akhirnya dia hijrah dia pindah dari Madinah dia pun tinggal di Syam pindah dia ke Syam sampai setelah itu Khalifa Abu Bakar As-Siddiq memerintah kemudian ketika Abu Bakar meninggal kemudian tongkat ke pemerintahan kaum muslimin ketika itu jatuh kepada Al-Faruq Umar Ibn Khattab hingga akhirnya pemirsa yang diramati Allah SWT di akhir-akhir kepemimpinan Al-Faruq Umar Ibn Khattab ya Abu Zhar Al-Gifari pun pindah dari Syam ke Damascus wah pindah lagi dia kemudian ketika dimasa kepemimpinan Usman bin Afan Usman bin Afan pun memanggil Abu Zhar Al-Gifari sosok sahabat yang jujur yang mulia untuk datang ke Madinah dipanggil lagi sama Usman bin Afan akhirnya pemirsa yang diramati Allah SWT Abu Zhar Al-Gifari pun mengikuti perintah dari kholifah akhirnya pemirsa datanglah Abu Zhar Al-Gifari dari Damascus menuju Madinah tinggal dia di kota Madinah tapi rasa gerah kenapa karena sepeninggalan Rasulullah salallahu alaihi wasalam orang-orang pun udah gila akan harta itulah kata Abu Zhar Al-Gifari Abu Zhar Al-Gifari dibilang ini kamu terasa kaku nih wali Abu Zhar ini bukan gila dunia ini bukan kami cinta terhadap dunia memang seperti inilah memang inilah seharusnya kehidupan tapi Abu Zhar Al-Gifari enggak kalian ini udah apa ini udah mengikuti banyak harta kalian kalian udah enggak zuhud lagi akhirnya karena kekerasan ataupun pemikiran dari Abu Zhar Al-Gifari yang terlalu zuhud Usman bin Affan pun yang memerintahkan Abu Zhar Al-Gifari untuk pindah dari Madinah ke agak pinggiran sikit yaitu di daerah nama daerahnya itu Robadzoh ya dan Abu Zhar itu dia tinggal agak jauh dari pemukiman warga karena dia enggak mau mendengarkan apa ya hiruk pikuk dunia yang memfitnah banyak orang terfitnahkan dunia tersebut hingga akhirnya pemirsa yang ramah Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang laki-laki yang berkunjung di rumah Abu Zhar Al-Gifari kaget melihat kondisi rumah Abu Zhar Al-Gifari dia mengatakan hei Abu Zhar apa yang terjadi di rumahmu mana perabotan-perabotan rumahmu kok gak ada rumahmu pelong gitu aja apa kata Abu Zhar Al-Gifari oh itu aku udah tak kirim udah aku kirim dan laki-laki ini paham maksudnya maksudnya adalah sudah dikirim ke akhirat gitu ditabung di akhirat Abu Zhar Abu Zhar maksudnya namanya orang hidup itu lah Abu Zhar itu lah kita punya harus punya perabotan-perabotan gitu kata laki-laki tersebut kemudian apa kata Abu Zhar kalau Allah tidak mengizinkannya gimana ya kalau argumen juga dia kan sama Abu Zhar Al-Gifari ya lah sekarang mula Abu Zhar akhirnya kemudian ada seorang gubernur yaitu melihat kondisi dari Abu Zhar Al-Gifari dia merasa kasihan akhirnya dikirimlah uang yang cukup Masya Allah ya lumayan besar berapa ya lupa saya Abu Zhar Al-Gifari sekitar ada sekitar 300 dinar kalau gak salah 300 dinar dikirim ke Abu Zhar Al-Gifari ini dari gubernur dikasih untuk Abu Zhar kemudian apa kata Abu Zhar Al-Gifari wala gubernur gubernur apa gak ada lagi orang yang lebih rendah dihadapan Allah selain diriku yang berhak menerima uang sebanyak ini 300 dinar gak kembalikan ini gak mau Abu Zhar Al-Gifari 300 dinar itu bukan kecil 1 dinar itu kalau sekarang ini besar ramah 1 juta kalikan aja kalau sekarang koyong mendadak kita dapat 300 dinar nah di pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bayangin di pemirsa kalau sekarang bukan dikasih minta-minta kebanyakan orang sekarang nah tapi Abu Zhar Al-Gifari dia dikasih tapi ditolaknya enggak enggak mau aku kata Abu Zhar Al-Gifari luar biasa pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat zuhut takut dia dengan fitlah dunia yang akan merusak akhiratnya itulah Abu Zhar Al-Gifari sosok seorang sahabat yang mulia sabi kunal awalun yang tidak butuh waktu lama untuk menerima Islam pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di tahun 32 hijriah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut seorang nyawa dari seorang hamba yang zuhut hamba yang mulia sahabat rasulullah s.a.w Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa dari Abu Zhar Al-Gifari pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga saja kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya firdaus bersama para nabi dan rasul bersama para rasul dan bersama para orang yang kita cintai yaitu Rasulullah s.a.w beserta para sahabat-sahabatnya yang selalu mendampingi dakwah Rasulullah yang siap menyerahkan jiwa raganya nyawanya untuk Allah dan Rasulnya semoga saja kelak kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada orang ulama orang-orang soleh di surganya kelak amin amin ya rupiah sampai disini dulu perjumpaan kita insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti di pertemuan berikutnya kami tutup dengan doa kakak pertemuan jelis subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati